Ini ada berdapat pada satu pendidikan kita, sekolah-sekolah kita yang terdapat banjir. Jadi kami membagi ada tiga kategori sementara ini. Jadi kategori sedang, pada ringan, sedang, berat. Dalam artian, berat ini artinya kondisi banjir itu akhirnya sudah masuk ke dalam kelas, mengganggu kegagetan belajar mengajar, dan aksesnya pun, akus ke sekolah itu pun membahayakan. Sudah membahayakan kondisi banjirnya maupun kondisi akses jalan menuju sekolah itu. Nah jadi dari beberapa info, data yang kami impun, baik itu dari bidang-bidang terkait, SD, SIP PAUD, kemudian dari Korwil, koronaturwilayah yang ada 14 Korwil, yang membawai 20 kecamatan di Suruh Kabupaten Banjar. Jadi sekolah yang terdapat banjir dan matihan berat, yang sampai hari ini melimburkan ada sekitar 25 sekolah. Ada 25 sekolah yang tersebar di bubar kecamatan. Terima kasih.